Anam Sikan News Update, saya Juli Tatlamenua, tanggul sungai Kruang Pase yang jebol sepanjang 20 meter di desa Kumbang, kecamatan Syam Taliran Aron, Aceh Utara Aceh, mulai diperbaiki. Sementara warga desa Kumbang mengungsi di sejumlah tenda yang dibangun pemerintah Aceh Utara. Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf mengatakan di kecamatan Samudera ada dua titik yang harus segera diperbaiki, dan di kecamatan Syam Taliran, satu tanggul jebol. Perbaikan tanggul akan dibangun permanen agar banjir tidak kembali datang di permukiman warga. Aceh Utara menjadi langganan banjir lokal maupun daratan tinggi Gayo Beberkmeriah. Hingga kini badan penanggulangan bencana daerah Aceh Utara belum mendata kerusakan serta kerugian akibat banjir itu. Ini sudah kita melakukan penjauh kelapaan, ada di Samudera ada dua titik, Samajang, Samudera, Tanjung Awin. Ini ya siaga, seperti siaga, makanya kita juga siaga. Makanya alat perannya langsung kita turunkan di lokasi yang benar-benar lupa musim. Terima kasih telah menonton!